Selamat malam teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera buat kita semua, selamat malam Indonesia, ketemu lagi di Golden Hour, lanjut masih sehari hari Sabtu, hari ini tanggal 19 September 2020, dan ini adalah teman ngobrol saya yang terakhir pada hari ini, ini, Gracia Paramita, yang merupakan seorang dosen, seorang pendidik, lalu seorang pegiat sosial, co-founder Indonesia Youth Diplomacy, dan malam ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang pemuda, nasionalisme, pendidikan, dan lingkungan, ya oke, saya masih menunggu, oh sudah bersama ternyata, oke kita akan segera ngobrol dengan Gracia, Sebentar, saya coba invite dulu ya Iya, lu kayaknya bahagia banget loh di rumah, ceria banget kayaknya Iya lah, siapa yang gak seneng kalau kumpul sama keluarga, setahun gue yang gak ketemu kan Iya, tapi kayaknya bahagia sekarang kelihatan dari mukenya, dari semuanya Puji Tuhan, berarti ada kedamaian Oh, itu ya, itu yang mahal sekarang, dan itu yang dicari dari dulu ya Iya dong Oke, Grace, thank you so much Kenapa? Kenapa? Di kala pandemi itu bahagia juga penting, sangat penting Oh iya dong, lebih bahagia kalau kita segera dipasangkan oleh Tuhan yang maha kuasa Oke Lu jangan bikin gue mau ngolah dong Kita mau ngobrol serius soalnya nih Yaudah, kita itu lah Oke, baik Teman-teman, kita malam ini akan ngobrol dengan salah satu sahabat saya, Gracia Paramita, yang udah lama ngilang Karena dia lagi di Inggris, ambil S3, tapi kabar baiknya sebentar lagi akan selesai Jadi, for those who, I think you are popular as well, jadi udah banyak diketahui sama teman-teman Tapi, gak ada salahnya ya, kalau gue coba kenalin, dan gue ambil dari profile yang ada di mana-mana Salah satunya kalau gak salah ini di website deh Jadi, teman-teman, Gracia Paramita is a PhD student in the Department of Politics Di kampusnya namanya York University ya Betul ya, Grace ya, York University Her PhD thesis is bilateral climate change governance in Indonesia And her research interests are sustainable development goals, SDGs Nah, ini memang relevan sekali Youth climate change, politics, and environmental policy And her PhD scholarship is supported by Indonesian Endowment Fund, atau LPDP ya Dan selain berkuliah, Grace is also activist, di mana dia juga co-founder dari Indonesian Youth Diplomacy, atau IYD Dan juga bekerja as international student ambassador at University of York Dan juga sebelumnya, Grace is also a lecturer at LSPR Jakarta And she graduated her master on international relations from Universitas Indonesia Dan ini gak apa-apa ya, belang-belang Inggris Indonesia, biar kayak orang Jakarta Selatan gitu And she's a passionate environmentalist And she's the first Indonesian youth to become the global youth advisor To the United Nations Environmental Programme, atau UNEP's Tunza Programme And Grace has been working with Indonesian Ministry of Environment for almost two years Under the Bureau of Planning and International Cooperation And her work focuses on international negotiations, diplomacy, and security issues surrounding the environment She was part of Indonesian delegation to the UNFCCCOP, 15 Climate Change Conference in 2019 As well as the Rio 20 Earth Summit in 2012 And at the local level, she's involved in the Waste Management Programme And Green Space Development, and she's single Okay, itu yang penting Grace Okay, apa namanya I know lagi Kenapa? Sehari ini tujuh ya? Tujuh kolom Lu tau gak, gue apa Supaya gue kuat minum apa Gadoin saus Gak, gak, gak Forget it, bercanda Bercanda, bercanda Oke, gue usah dipertanyakan Energo datengah dari mana Dari Yang pasti gak dari masa lalu, Grace Gak, bahas itu loh ya Tiba-tiba Gak, bahas Oke, yuk kita ngobrol serius malam ini Nah Grace Gue gak sabar sebenernya Nunggu gebrakan lo setelah nanti lulus PhD I mean like What next? Misalnya nanti lo setelah lulus After PhD What next? Lo mau bikin milestone apa? Yang pasti gue harus balik dong Bertemu dirimu Dan teman-teman LSP di Jakarta Dan sebenernya ada planning juga dalam waktu Mungkin 3-4 bulan ke depan bikin buku Hasil diserah Nice, nice, nice Oke Kalaupun buku itu agak susah Biasanya kan memang butuh waktu lama Kalau buku Ya paling tidak Jurnal Kalau jurnal sih emang udah apply Tapi kan proses jurnal pun juga lama Biasanya sampai 6 bulan 8 bulan baru bener-bener publish Jadi Paralel sekarang Aku juga mau submit Tapi di satu Di waktu yang lainnya juga Lagi nungguin untuk Jurnal Itu yang dalam waktu dekat ya Sebenernya ada planning Satunya lagi Tapi lebih personal Cuman kayaknya gak terlalu nyangku Nama topik kali ini Ya udah itu nanti aja Dilapak sebelah bahasnya Dan Teman-teman Saya sama Grace akan ngobrol Tentang Pemuda nasionalisme pendidikan dan lingkungan Nah ini kenapa Lo broke up isu ini Karena kan ketika awal kan Kita mau ngobrol apa Terus tiba-tiba Lo kasih judul ini Kenapa Grace Kenapa mau ngangkat narasi ini Kalau yang pendidikan dan lingkungan Itu udah dua Level ya Kalau aku bisa bilang Atau semacam Kalau ditanya Grace itu Senangnya apa sih Passion Level Atau Kesukaan yang memang udah Ada Bahkan sudah dibesarkan Sejak aku lahir Pendidikan jelas Karena Kebetulan Aku lahir dibesarkan Dari keluarga akademik Papaku profesor Ibu lulusan dokter juga Dosen Jadi kami Keluarga dosen Dan saya termasuk orang yang Selalu Nihitu Kejajak Orang tua Yang Urusan lingkungan Itu emang Konsistensi aku Sejak 2002 Karena Tahun itu pertama kali Aku mengenal Dan Mempelajari Isu-isu lingkungan hidup Dari Tunasi Jawa Club Di Surabaya Satu tempat lokal Sampai akhirnya Aku terpilih sebagai Putri lingkungan hidup Waktu itu Makanya itu Menurut aku Dua Topik yang menarik Yang aku bisa Explore banyak Bisa berbagi Dengan teman-teman Kalau nasionalisme Karena Aku ngerasa Kita masih dalam Suasana kemerdekaan Dan menuju Atau menyongsong Peringatan hari Sumpah Pemuda Nanti tanggal 28 Oktober Jadi aku pikir Nasionalisme ini Juga masih Sangat Hangat Dan bisa menjadi Kailah-kailah Yang kita Diskusin bareng Jadi itu Dan nasionalisme itu Satu Narasi diskursus Yang tak berujung ya Apapun kondisinya Situasinya Apapun kita Bisa terus Kediskusi itu Oke So we Start with My first question Pastikan kita Ngomongin Konteks Kewanitaan Apalagi Kalau bicara Gender equality Is a part of SDGs juga Dan Indonesia Narasinya juga Sudah mulai Ramai Mengenai tentang Gender equality In many ways Nah Menurut lo Wanita dan Konteks narasi Terkini gimana sih Terutama di Indonesia How do you see it Dan kedepan itu Akan seperti apa Kira-kira Kalau untuk Perkembangan Kebetulan kan Aku Kemarin juga Sempat Bahas diskusi Tentang patriarki Perempuan dan patriarki Ya menarik itu Perempuan itu Sebenarnya yang Sekarang Makin Hangat Atau makin Berkembang Adalah isu Bagaimana Peran dan Pemberdayaan Perempuan Di tengah Gojolak Sistem patriarki Kalau Pemikiran saya sendiri Secara pribadi Bahwa patriarki Itu bukan musuh Dan patriarki Tidak hanya Sekedar Konstruksi sosial Berarti Artinya Sistem patriarki Ini memang Secara historis Dia Lahir ya Ada Given Yang memang Sudah bertahun-tahun Berabad-abad Zaman Memang selalu ada Dan bukan berarti Tidak bisa dirubah Jadi ada Sebuah transformasi Jadi kalau Dibilang Satu kata Atau common groundnya Dari semua Isu Baik itu lingkungan Ham Sosial yang lain Termasuk gender Itu adalah transformasi Dan aku juga Lihat Termasuk Kemarin peringatan 75 tahun Indonesia Merdeka SDG sendiri Sebenarnya Transformasi ini Yang akhirnya Merangkul Semuanya Artinya Transformasi itu Kan ada Perubahan Yang cukup Mendasar Jadi ada Sebuah Kemajuan Ada sebuah Inovasi Yang ingin Diberikan oleh Baik itu masyarakat Pemerintah Atau Korporat Siapapun Aktornya Untuk Ke arah Yang lebih Baik Nah Transformasi Ini Secara Jangka Waktu Tidak Bisa Singkat Dia memang Butuh Paling tidak Dua dekade Misalnya 20 tahun Supaya Terlihat Makanya Kalau kita Bicara Transformasi Ini juga Nanti Dengan Generasi Unggul Yang Sekarang Bagaimana Indonesia Mempersiapkan Para generasi Penerus Bangsa Di 100 tahun Pemerintahan Yaitu 2045 Nah Balik lagi Ke konteks Perempuan Di Titik Sekarang Konteks Perempuan Dan Politik Misalnya Aku Ambil Yang Kaitannya Sama Politik Dan Yang paling Hangat Sentar lagi Kan Pilkada Perempuan Ini Sekarang Posisi Secara Posisi Jumlah Atau Kuantitas Sudah Semakin Meningkat Dalam Artian Dikaitkan Dengan Pilkada Misalnya Makin Banyak Juga Toko-toko Perempuan Yang Mulai Berpartisipasi Mencalonkan Diri Misalnya Atau Bahkan Mengikuti Alur Kampanye Jadi Kayak Semacam Voluntir Untuk Berjuang Bareng Nah Itu Yang Menurut Ada Satu Titik Transformasi Itu Bahwa Indonesia Semakin Memberikan Warna Kepada Tidak Hanya Di Nasional Tapi Juga Di Dunia Bahwa Perempuan Indonesia Sudah Semakin Hebat Sudah Semakin Maju Dari Segi Posisi Dari Segi Kualitasnya Juga Pola Pikir Pola Pikir Juga Kinerja Nah Ini Yang Harusnya Disikapi Oleh Faktor Lain Jadi Tidak Cuma Perempuan Misalkan Para lelaki Atau Bahkan Orang tua Keluarga Sendiri Jadi Ketika Ada Perempuan Muda Yang Punya Cita-cita Punya Harapan Yang Besar Dia Mungkin Belum Bukan Tidak Pada Lumia Tapi Ada Satu Cita-cita Yang Mungkin Belum Umum Jadi Unik Contohnya Misalkan Ketika Perempuan Berpendidikan Tinggi Ambil S2 Atau Tiga Ini Yang Harusnya Juga Semakin Terbuka Maksudnya Pemikiran Masyarakat Juga Harus Semakin Terbuka Bahwa Perempuan Juga Punya Hak Yang Sama Untuk Mendapatkan Pendidikan Tinggi Mendapatkan Kelayakan Hidup Bahkan Memperjuangkan Dirinya Ketika Harus Bekerja Dengan Karyawan Lainnya Yang Sebenarnya Menjadi Masalah Kan Maksud Aku Masalah Kompleks Itu Lebih Ke Peran Perempuan Ketika Bekerja Jadi Satu Masalah Misalnya Adalah Equal Payment Rights Atau Cuti Kan Perempuan Itu Terkesannya Bahwa Kalau Kerja Nanti Dia Ada Cuti Hate Ada Cuti Melahirkan Dan Disitulah Akhirnya Ada Semacam Gap Antara Pekerja Perempuan Dengan Pekerja Laki Laki Belum Lagi Kalau Misalkan Kita Bicara Equal Payment Right Tadi Ada Misalkan Dua Karyawan Laki Dan Perempuan Sama Kedudukannya Dia Punya Misalkan Sama-sama Manager Tapi Karena Yang Perempuan Misalnya Harus Menikah Atau Dia Tiba-tiba Hamil Melahirkan Dia Harus Cuti Ternyata Gajinya Dipotong Padahal Harusnya Kan Itu Tidak Menjadi Alasan Krusial Nah Ini Ini Yang Masih Bisa Dikembangin Atau Masih Debitable Juga Dalam Wacana Masyarakat Yang Memang Belum Banyak Belum Banyak Dilakukan Semacam Inikasi Dari Perusahaan Atau Dari Institusi Itu Sendiri Itu Yang Aku Sorot Kalau Kita Bicara SDGs Peran Perempuan Jadi Kinerjanya Itu Belum Maksimal Performancenya Mereka Belum Maksimal Di Apresiasi Oleh Institusi Oke Berarti Ini Kalaupun Memang Harusnya Terjadi Perubahan Kita Ngomongin Di Tataran Kebijakan Juga Ada Perubahan Segala Macem Oke Tapi Kita Nggak Ngobrol Ke sana Kita Ngobrolnya Soal Gracianya Kalau Ngomongin Kebijakan Itu Nantilah Lapaknya Yang Lapak Berat Berat Kita Disini Ringan Ringan Aja Nah Teman-teman Apa Namanya Grace Ini Dulu Kita Sama-sama Tergabung Di Beberapa Kegiatan Ketika Sebelum Berangkat Berkomunitas Segala Macem Nah Gue Mau Lihat Mau Tahu Insight Dari Lo Grace I mean Like The way You see Youth Social Movement Sekarang Dulu Seperti Apa Sekarang Seperti Apa Dan Ternyata Gue Tadi Baru Ngobrol Sama Manik Bahwa Memang Dia Juga Setuju Sekarang Itu Generasi Z Itu Juga Berlomba Melakukan Apakah Ini Hanya Suatu Trend Fenomena Yang Sifat Sementara Atau Memang Karakteristik Dari Generasi Adik Adik Kita Memang Mau Benar-benar Jadi Problem Solver You Read A lot Of Isu Gimana Insight Dari Lo Melihat Ini Kalau Soal Academically Speaking Aku Nggak Terlalu Menyorot Disitu Nanti Terlalu Berat Tapi Kita Lihat Faktanya Aja Fakta Dari Lapangan Atau Beberapa Pengalaman Pribadiku Generasi Z Itu Memang Inovasinya Cepat Ketika Dia Punya Ide Dan Ada Kemiripan Antara Millennials Dengan Generasi Z Yang Sekarang Mungkin Remaja Menuju SMA Atau Kuliah Yang Mirip Adalah Curiosity Jadi Ketika Dia Pengen Tahu Banyak Ditambah Teknologi Yang Canggih Semuanya Serba Cepat Masif Internet Informasi Terlalu Banyak Memudak Sehingga Kecepatan Mereka Untuk Membuat Ide Itu Aku Cungin Jempol Baik Dari Inerasi Z Cuma Cuma Yang Perlu Diawasi Atau Kita Biar Kolaborasinya Lebih Enak Konsistensi Mereka Endurance Kegigihan Kan Kalau Kegigihan Memang Gak Bisa Dilihat Cepat Gak Bisa Dilihat Misalkan Bulanan Atau Satu Tahun Paling Tidak Dua Tahun Dalam Dua Tahun Mereka Masih Melakukan Hal Yang Sama Ada Rutinitas Dan Apakah Rutinitas Itu Juga Ada Progres Atau Enggak Nah Ini Yang Menurut Aku Kalau Dilihat Dari Youth In Social Movement Belum Terlalu Belum Kelihatan Kerjanya Generasi Z Oke Jadi Memang Mereka Dalam Fase Proses Anyway Belum Lama Ngobrol Eh Udah Ada Yang Tanya Dari Farah Selamat Malam Farah Nah Ini Menarik Bagaimana Cara Menyikapi Berbagai Stigma Yang Kerap Kali Ditujukan Pada Perempuan Berpendidikan Tinggi Dan Karir Nah Ini Relevan Grace Aku Suka Banget Kepayang Ini Karena Sudah Banget Silahkan Silahkan Kalau Stigma Itu kan Artinya Ada Struktur Sosial Jadi Ada Semacam Stereotype Yang Sudah Masyarakat Yang Gampangnya Kalau Ada Stigma Itu Ya Kita Harus Cuek Selama Dia Tidak Merugikan Apa Yang Kita Kerjakan Nggak Perlu Pusing Dengan Stigma Karena Stigma Itu Selalu Ada Dan Kita Harus Terima Semuanya Nah Yang Menjadi Tantangannya Ketika Kita Mau Konsisten Dengan Apa Yang Kita Cita-citakan Ini Tantangannya Adalah Stigma Itu Datang Dan Selalu Menghadang Apalagi Ketika Perempuan Ini Dihadapi Dengan Kondisi Yang Misalkan Dia sudah Karir tinggi Pendidikan tinggi Tapi belum nikah Nah Itu Itu kan Yang Selama ini Jadi stigma Umum Yang memang Ada di Masyarakat Tidak Tidak Cuma Di Indonesia Loh Bro Iya Gue Cuma Pengen Ketawa Doang Saya Tidak Boleh Nah Makanya Cara Nikapnya Pertama Cuek Cuek Ini Bukan Berarti Kita Tidak Peduli Orang Tapi Tidak Semua Yang Dipikirkan Orang Itu Kan Harus Kita Tanggapin Dan Ini Sama Hanya Dengan Social Media Apa Yang Ada Di Media Comment Atau Apapun Respon Bukan Berarti Kita Harus Menyerap Itu Semua Dengan Dengan Gamblang Maksudnya Nah Ini Yang Makanya Di dalam Konsistensi Itu Kan Butuh Yang Namanya Fokus Dan Fokus Ini Memang Mudah Apalagi Di Kala Pandemi Gini Kan Gecolak Mental Kekhawatiran Mana Kalau Ada Teman Sendiri Yang Tiba Tiba Kena COVID Itu Kan Juga Makanya Kalau Ditanya Gimana Caranya Fokus Ya Memang Harus Ada Satu Solusi Atau Tools Alat Atau Cara Yang Membuat Kita Menghargai Diri Kita Lebih Self-care Self-awareness Itu Akhirnya Jadi Jargon Yang Sekarang Makin Kencang Buat Para Memang Lebih Diberdayakan Dia Punya Empowerment Yang Tinggi Jadi Untuk Women Empowerment Memang Butuh Self-care Tadi Tapi Disini Yang mau Aku Tekankan Self-care Ini Bukan Berarti Kita Gak Butuh Cowok Karena Takutnya Kesannya Kalau Perempuan Sudah Di Identic Self-care Oh Dia Pengennya I am So Independent I can Do it All Myself Feminist Nya Kuat Banget Iya Itu kan Contoh Bukan Gue Contoh Iya Kan Cuman Membilang Doang Nah Maksud Aku kan Ini Satu Contoh Aja Jadi Bukan Berarti Self-care Itu Egois Dengan dirinya Seidih Tapi Memang Ada Satu Posisi Yang Perempuan Ini Berhak Layak Untuk Mentri Dirinya I mean Like You Know How To Take Care Yourself Mentally Physically Right Okay Spiritually Juga Karena Spiritually Ya Karena Kan Sebenarnya Ketika Perempuan Dihadapkan Dengan Self-care Itu Ya Berarti Dia Juga Peduli Dengan Sesama Karena Dia Sendiri Sudah Damai Dengan Dirinya Bisa Berbagi Energi Positifnya Ke Orang Lain Itu Jadi Intinya Sudah Berdamai Dengan Diri Sendiri Sekarang Sudah 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 Oh Dari Dulu Teman-teman Kak Gracia Ini Punya Quotes Ini Gue Ambil Dari Salah Satu Statement Lo Di Sosmet Lo Sering Banget Ngetipe Patah Dari Afrika Dari Seorang Di Afrika Ingat Ya If you Educate A Man You Build A Man But If you Educate A Women You Build A Generation You Build A Nation Coba Jelasin Lagi Why Why You Like This Quotes Karena Ini Kan Tercermin Dari Refleksi Bahwa Seorang Perempuan Itu Punya Kodrat Nah Aku Masih Percaya Itu Terlepas Adanya Gerakan Perempuan Pemberdayaan Perempuan Dan Perempuan Punya Hak Untuk Pendidikan Tinggi Karya Tinggi Tapi Saya Sendiri Sebagai Seorang Perempuan Masih Ingat Berkeluarga Jadi Ibu Punya Anak Ini Kodrat Perempuan Yang Selalu Ada Natural Ada Betul Makanya Aku Suka Quote Itu Ketika Perempuan Bisa Mendapatkan Pendidikan Layak Bahkan Lebih Tinggi Kesehatannya Terjamin Berarti Dia Akan Melahirkan Mencetak Generasi Penerus Yang Lebih Hebat Dari Dirinya Idealnya Seperti Itu Nah Itu Yang Tercermin Dalam Quote Disitu Bahwa Jantung Pembangunan Perempuan Itu Akhirnya Melahirkan Sendiri Kan Gak mungkin Juga Harus Ada Laki-lakinya Juga Makanya Disini Yang Ditekankan Adalah Perempuan Jadi Jantung Pembangunan Karena Gimanapun Juga Anak Ketika Lahir Dia Diket Anak Ibunya Dan Ketika Ibunya Apa Melihat Anaknya Terus Anaknya Nanya Maksud Aku Jantung Pembangunan Tadi Itu Kan Balik Lagi Ke Pendidikan Awalnya Ibu Yang Termasuk Menyusui Dan Sebagainya Lebih Keliterasi How You Grow A child Ini Kan Lagi Jadi Narasi Yang Kuat Apalagi Kalau Teman-teman Tahu Kak Grace Ini Mimpinya Adalah Menjadi Seorang Profesor Perempuan Termuda Indonesia Is this Still relevant Masih on track Nggak Sekarang Mimpi itu Sejauh ini Masih Tapi aku Nggak Maksudnya Nggak Terlalu Muluk Harus Termuda Setidaknya Masih Masih muda Oke Nah Apa ya Ini Menarik Karena Nggak Banyak Perempuan Yang punya Mimpi besar Seperti ini Karena Masih Terperangkap Dari itu Tadi Stigma Itu Tadi Gitu Ya Bagaimana Lo Meyakinkan Orang-orang Sekitar Dan bolehlah Cerita Lo juga Udah Ngomong Dimana-mana Kan Soal Yang Kemarin Terakhir Kan Nggak Jadi And then Because You want To really Pursue Your Your Doctoral And then You mengorbankan Your personal Relationship Gitu Silahkan Tadi kan Ini balik lagi Pertanyaan yang tadi Jadi ketika Ambil karir tinggi Atau pendidikan tinggi Itu pasti ada gejolak Baik itu mungkin dari Pasangannya Ketika dia Berpasangan Misalnya Atau dari keluarga Atau bahkan Dari masyarakat Nah Tiga Orang-orang tadi Itu kan yang akhirnya Menjadi Tantangan Tersendiri Bagi perempuan ini Nah Kalau Dikaitkan dengan Cerita pribadi Memang Aku Sangat banyak Berkorban Untuk Menggapai cita-cita Profesor Nah Masuk Karir Sampai ke titik Profesor kan Memang harus S3 PhD Nah pada saat PhD Ketika 2016 Sampai 2018 Itu memang Rintangannya Cukup berat Yang aku hadapin Memang 2018 Itu aku Harusnya menikah Tapi kan Gak jadi Itu jadi Satu Bukan titik balik ya Kalau aku bisa bilang Kegagalan Terberat Yang aku alami Karena Yang dihadapin Bukan Keluarga pribadi Orang-orang sekitar Yang tahu Bahkan Keluarga besar Dan akhirnya Orang-orang lain Yang Tahu juga Kerabat-kerabat lain Juga Memahami itu Dan Di saat bersamaan Ketika Momen aku Gak jadi nikah Itu Besoknya aku Harus berangkat Ke Kalimantan Untuk ngambil data Dan PhD aku Disitulah Apa Ada semacam Bukan momen ya Tapi Transformasi Balik lagi Makanya aku suka Baik kata Transformasi Dan ini juga Ada di teori Yang Buat di PhD aku Bahwa Untuk Masuk ke Transformasi Perubahan Mendasar Itu Butuh Pengorbanan Besar Dan Keberanian Keberanian Encouragement Karena Kalau gak ada Keberanian Ya Akan tenggelam Dalam kegagalan Itu tadi Dan Akhirnya Stigma tadi Jadi menghantui Stigma sosial Atau Stereotip Tadi Jadinya Malah Melekat Dan itu Yang gak bagus Malah bisa jadi Ada gangguan mental Atau Gejolak lainnya Makanya Tadi aku Pesen penting Cuek Kecuekan itu Kadang perlu Sebagai Satu obat Atau solusi Ketika kita Memang Lagi down Atau bahkan Sedang Ditekan oleh Beberapa Hal Termasuk Tekanan sosial Tanpa Melupakan Fokus Nah makanya Ketika Aku punya Mimpi besar Tadi Justru itu Yang jadi Pegangan aku Jadi perdoman Yang membuat aku Menjadi bangkit lagi Oke Mungkin Di urusan Personalku Kali ini Belum Mulus Belum sesuai Yang aku harapkan Aku Bayangkan Bahkan Ekspektasiku Beda banget Sama realita Ya udah Masih ada Mimpi Masih ada Kelakatan Yang akhirnya Menyemangatiku Lagi untuk Bangkit Wah ini kan Apa Kalau lo bilang Disini Berbaurlah Berbaurlah Dengan kegagalan Kegagalan Jangan jadikan Kegelapan Justru batu loncatan Justru harus Dirangkul Dan diterima Iya gak Betul gak Iya Luar biasa Tapi itu Itu ilmu Penting loh Selama gue Betul Betul Cuma Person personal Termasuk Di risetku Kan juga Iya Betul Fail Aku ngerasain Kayak Gila PhD ini Uji mental Siapa Uji intelektual Bener gak Inget gak Pertanyaan Gue pertama Aburan kita Awal-awal Ketika lo Mau berangkat It's about Mental Bukan Soal intelektual Dan itu Beneran Lo ngerasakan Jadi I know Dan gue Peralamin ya Ada Satu momen Tahun pertama PhD itu Udah nulis 6.000 kata Terus tiba-tiba Dibulang dari nol Dari Ganti judul Ganti angle Ganti semuanya Dan itu Udah 3 bulan Masuk PhD Terus ngulang lagi Dan Sebelum sidang proposal Aku cuma dikasih waktu 7 bulan 7 bulan Untuk bikin lagi Satu proposal 10.000 kata Dari 6.000 Ngulang lagi Dari nol Itu Itu kegagalan juga Yang Terpukul juga Waktu itu gue Pas Awal PhD Ditambah Yang Tadi Urusan personal Jadi Intinya Aku mau Bilang ke teman-teman Bahwa ketika Ada kegagalan Dan Sampai Kayak ngerasa Teman-teman tuh Bener-bener terpukul Banget Dan itu Kayak berat banget Justru disitulah Kita diuji Bisa gak sih Merangkul Tadi yang aku bilang Merangkul kegagalan itu Dan mencoba Membalikkan mindset Di pikiran kita Bahwa gagal itu Bukan Hal yang tercelak Kegagalan tuh Bukan berarti kita Lemah atau jelek Justru Kegagalan itulah Jadi komplement Jadi pelengkap Pedoman kita Untuk Terima kasih Dan Valor Is a part of The mission Is a part of The mission Is a part of The plan So we have to Put it Rencana gagal Kita di sela-sela Makanya Ketika waktu itu I don't know Lo atau siapa Yang bilang bahwa Aduh Fan lama banget sih Kuliah S3 Emang Susah Pak Sekarang Silahkan dirasakan It's not that easy Right It's about life Dead Hidup dan mati Gitu Tapi ya I think like You almost reached The end of the tunnel Grace I also proud of you Karena I know It's not that easy It takes a very Super Super duper High motivation spirit Karena I know It's very hard Makanya Gua doain lo Bentar lagi Selesai Gitu ya Oke Sekarang kita lanjut lagi Gua mau ngobrol soal Nah ini benar Kalau kita bicara Collapse ya Kolaborasi Like you've also Entrack with Our friends Di luar Indonesia How you compare The quality of The young generation Grace Indonesia Dan luar How you see this Kita kan tau ya Sekarang Jumlah kita memang Mayoritas usia demo Usia produktif Apakah itu juga Dibarengin dengan kualitas Tentunya belum Nah tapi Kalau kita fokusnya Ke anak muda Yang memang Millennial intelektual Berdampak bergerak Compare dengan Karakteristik yang sejenis Di luar Itu gimana Lu ngeliatnya Gue ambil Di kasusnya Inggris ya Karena kebetulan Inggris ya Inggris aja Di Eropa aja Jadi Kalau di Inggris Kalau yang Sejauh pengalamatan gue Pemuda di Inggris itu Memang jauh lebih Kritis Karena itu Sistem pendidikan Yang memang Sangat baik Dan Sejak SD Bahkan mereka Sudah ditantang Untuk bertanya Menggali Ilmu Atau Informasi sendiri Dan Self-learning itu Memang Jadi hal yang Sangat umum Di pendidikan Inggris Makanya ketika kuliah Di kampus-kampus Inggris Kan kita gak ada Ceritanya Dosen tuh Selalu ada PPT Nerangin Bahkan beberapa kali Dosen tuh langsung Kuliah tuh Tanya jawab Langsung diskusi aja Gak pake Remaparan Karena Credingsnya udah dikasih Dan mereka harus baca Mereka gak baca Ya udah Ketinggalan Itu Tanggu jawab mereka sendiri Bukan tanggu jawab Dosen Disitu mungkin beda Dari sistem pendidikan I know I think we can start The same thing here Right Since we have In the virtual now I think we also Follow that kind of Sistem Nanti coba gue praktekin Besok ya Suruh baca Terus ngobrol Tanya jawab Karena Kalau di Inggris Rata-rata gitu Reading materials From undergrad Until post-grad They have to read At least 10 10 Wow Books 10 articles Articles At least 10 Articles Of readings And that Must be done In a week Every week A lot of readings And they have to read Themselves Once the class Is starting They have to Catch up And follow up By themselves And the lecturer Is just You know Giving some questions And they have to Be ready Or sometimes The lecturer Already send email Guys You have to present This paper Blah 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 Project presentation Per group Or individually That's it Terus Kalau misalkan Nggak ada Nggak ada yang nanya Yaitu bukan Urusannya dosen Justru ketika Mahasiswa itu Nggak nanya Terus Mereka ketinggalan Ya mereka harus Kejar Kebetulan Kalau di Inggris Sistem Tanya jawab Itu bisa Ada Namanya Feedback time Dan itu Di luar kelas Di luar Jam kuliah Jadi Dosen-dosen ini Selalu ada Feedback time Twice a week Dua kali seminggu Di jam tertentu Nah kalau Mahasiswa pengen Tanya langsung Di jadwal itu Itu salah satu Balik lagi ke pendidikan Sekarang aku mau bahas Yang tadi pertanyaan Youth movement Mungkin kalau dari sistem Apa Sikap kritis Sistem pendidikan Memang lebih tinggi Lebih baik di Inggris Tapi yang Aku justru Sentil Yang aku ngerasa Indonesia itu Prospeknya lebih besar Dari segi Teknologi Startup Ini aku ngerasain Banget bro Jadi start up Di Inggris Bukan berarti Gue bandingin Start up di Inggris Jelek No Tapi varian Varian start up Di Indonesia Itu jauh lebih Kaya Lebih berwarna Lebih Gampang hanya Gojek deh Gojek itu kan Berbagai Jasa kan Dia bisa Macem-macem Gak cuman Delivery Atau Gojek Transportation Nah ini aku Nggak lihat Belum banyak Di Inggris Khususnya Yang bisa Masih start up Itu One stop All Industrial Atau All Service Kayak Baik lagi kan Demografi Lalu Success story Kita juga Mulai banyak Jadi Berarti Indonesia Masih lebih baik Dari aspek Start up Grow nya Dan gue tau Jawabannya kenapa Karena Kita banyak banget Masalahnya Karena Makin banyak Masalah Makin banyak Solusi Ya mungkin Disana Kita kan A land of Problem Ya aku Jadi ingat Salah satu Pelitian Di Oxford Sama Sheffield Lupa Nama Autornya Tapi Dua Peliti itu Bilang Bahwa ketika Ada banyak Masalah Sosial Muncul Di satu Negara Maka Peluang Besar pun Otomatis Juga Ngikutin Termasuk Bicara Dengan Empowerment Ini justru Malah Menjebatani Menjebatani Mereka Supaya Makin Besar lagi Karya Atau Kinerja Atau Performance Yang mereka Lakukan Dan ini yang terbukti Kita terbukti Sekarang Aku Ngerasain banget Perbedaan Itu Makanya Aku bisa Share Tadi Ketauan Bahwa Ketika di Inggris Contoh Gampangnya Di York Kebetulan Aku kan Tinggal di Kota Kecil Memang Bukan Di London Tapi ketika Aku Bandingin York Manchester Dan London Ada Beberapa Apps Yang memang Menarik Mereka Mereka Memang Unggul Di Finance Fintech 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 Menurut Lebih Enak Karena Setiap Toko Punya Cashless Setiap Tempat Jadi Kita Tinggal Pack Dari Handphone Dan harus Kita punya E-Money Kayak disini Atau OPPO Atau Harus ada Kartu Sementara Kalau di Inggris Tidak Harus pakai Kartu Lewat iPhone Atau Gadget Apapun Itu bisa Terkoneksi Baik Itu Lewat E-Money Tadi Atau Bank Tapi Itu kan Satu hal Fintech Balik lagi Yang Lebih ke Varian Varian Startup Menurutku Di Indonesia Jauh Lebih Kaya Aku Tidak Nemu Semacam Kayak Gojek Di Hal Itu Kayak Aduh Kenapa Ini Kayak Go Clean Sama Service Ini Gak Jadi Satu Aja Harus Ganti Apps Atau Bahkan Harus Login Lagi Oke Grace Apa Gue pengen Tau Pemandangan Lo Tentang The Rise Of Civil Society Power In Indonesia Kedepan Tuh Akan Dilihat Bahwa The Real Power Is Not In Government Is Not In Partai Politik Tapi Justru Di Kekuatan Masyarakat Sosialnya Mereka Punya Ikatan Sosial Yang Makin Besar Segala Macem Struktur Sosial Kita Lebih Baik Kolaborasi Narasi Kolaborasi Juga Akan Semakin Kuat Gotong Royong Gitu Ya How You See This Phenomena Kalau Bahas Ini Sebenernya Aku Ada Sisi Sedikit Skeptis Ya Karena Silahkan Menarik Menarik Silahkan Yang Ada Di Research PhD Aku Termasuk The Role Of Civil Society Juga Nah Kalau Dikaitkan Dengan Isu Deforestasi Lingkungan Hidup Terutama Tata Pelola Lingkungan Gerakan Masyarakat Sipid Ini Justru Ada Dihadang Atau Terhambat Oleh Birokrasi Dan Politik Oligarki Di Beberapa Daerah Maksudnya Politik Oligarki Itu Ada Permainan Politik Dari Beberapa Oknum Saya Nggak Sebut Institusinya Tapi Misalkan Dari Pemda Dengan Aparatur Negara Di Daerah Tersebut Yang Akhirnya Menghadang Atau Menghimpit Pergerakan Masyarakat Sipil Kenapa Karena Korupsi Di Indonesia Berdasarkan Data ICW Indian Corruption Watch Dan KPK Sebagian Besar Itu Justru Datang Dari Korupsi Yang Berbasis Sumber Daya Alam Saya Nggak Bilang Cuman Deforestasi Deforestasi Salah Satu Dari Masalah Sumber Daya Alam Tapi Ketika Kita Bicara Sumber Daya Alam Bisa Urusan Migas Air Listrik Dan Lain Lain Nah Makanya Ketika Aku Bicara Tadi Korupsi Yang Dominat Itu Dari Sembilaya Alam Ditambah Pergerakan Masyarakat Sipil Dihadang Oleh Birokrasi Dan Permanaan Politik Orang Negara Ini Yang Sebenarnya Jadi Jadi Permasalahan Krusial Yang Aku Lihat Mungkin Kalau Di Sektor Lain Enggak Maksudnya Misalkan Ekonomi Atau Kesehatan Beda Konteks Tapi Kalau Aku Bicara Khusus Spesifik Di Climate Change Perubahan Iklim Tata Kewal Lingkungan Pergerakan Masyarakat Makin Makin Besar Seperti Kita Bisa Lihat Media Sosial Dimana Orang Sudah Mulai Nanti Tahu Baya Hidup Ramah Lingkungan Seperti Apa Cuman Kalau Ini Dibawa Ke Kebijakan Tata Kebijakan Daerah Atau Tata Pelurah Lingkungan Hidup Tadi Belum Bisa Powerful Karena Tadi Rintangan Hambat Dari Permanaan Politik Is It Possible To Be Solved Or Impossible Aku Nggak Jawab Itu Di PSD Aku Tapi Kalau Ini Di luar Konteks Dan Di luar Riset Aku Dan Di luar Isu Lingkungan Aja Jadi Misalkan Bahas Semua Sektor Bisa Sebenarnya Tapi Ada syaratnya Bisa Dengan Klavisi Pemerintah Juga Memberikan Jalan Memberikan Akses Tidak Hanya Dalam Perencanaan Hearing Ketika Bikin Kebijakan Tapi Sampai Ujung Jadi Dari Bulu Ke Hilir Mulai Dari Perencanaan Implementasi Pelaksanaan Sampai Monitoring Evaluasi Ini Sebenarnya Wacana Yang Sudah Ada Di Berbagai Forum Berbagai Aturan Juga Ada Tapi Yang Terjadi Realitanya Tidak Sesuai Tidak Sama Dengan Yang Sudah Tertulis Ini Yang Harusnya Diingetin Lagi Makanya Teman-teman Disini Juga Aku Ingin Berbagi Bahwa Masyarakat Indonesia Sekarang Belumlah Kritis Kok Karena Informasi Juga Makin Banyak Itu Secara Otomatis Juga Membarkan Mereka Akses Dan Peluang Untuk Berpikir Kritis Tinggal Berpikir Kritis Ini Makin Dimantepin Lagi Supaya Kita Lebih Hati-hati Filter Informasi Karena Informasi Terlalu Banyak Sekarang Jadi Distraction Juga Itu yang Akhirnya Balik Ke Masalah Pergerakan Masyarakat Sipil Tadi Kalau Selama Information Disrupted Ini Belum Selesai Di Filter Atau Di Hadap Di Stop Ya Masyarakat Sipil Pun Juga Tidak Terkoordinir Sekarang Makin Banyak Gerakan Sipil Dengan Berbagai Jargon Bendera Dan Isu Ya Cara Merangkul Ini Semua Kemudian Jadi Gerakan Masif Yang Akhirnya Terkoordinir Itu Belum Terlalu Kelihatan Ditambah Misalkan Asosiasi Oke Kita Punya Asosiasi Banyak NPI Atau Yang Kutahu Kayak EASAN Lembaga Konsumen Untuk Misalnya Adu Kekorporat Nah Ini Kan Beberapa Asosiasi Ini Menurut Aku Perlu Dipetakan Nah Ini tugas Siapa Yang Metain Kalau Aku Nggak Menunjuk Satu Kementerian Tapi Ya Siapapun Yuk Bareng Kita Ngajuin Nantinya Ada Satu Pemetaan Yang Terkoordinir Database Itu Jelas Oke Disini Kita Bisa Metain Khusus Gerakan Masyarakat Bidang Agama Bidang Sosial Horm Lingkungan Gender Dan Lain Lain Dan Peta Itu Dipublish Dibuka Aksesnya Sebesar Mungkin Terbuka Ke Masyarakat Taruhlah Misalkan Di Websitenya Sekretariat KSP Kan Sekarang Sudah Ada Staff Khusus Milenial Menurut Aku Itu Justru Jadi Penting Juga Ada Pemetaan Yang Jelas Di Berbagai Sektor Gerakan Masyarakat Sipil Sehingga Siapapun Yang Ingin Berkondisikan Buat Riset Doang Itu Ada Dan Kita Nggak Perlu Nyarinya Satu-satu Oh Ya Kalau Versinya Kementerian Sosial Begini Kan Yang Terjadi Sekarang Masih Terpecah Belum Ada Yang Satu Terintegrasi Sama Standarnya Oke Itu Ada Tugas Dari Satu Data Indonesia Ada Proses Sudah Lagi Proses Anyway Kita Nggak Nggak Bahasa Saya Nata Kalau Itu Salah Ngomong Betul And I Think They Also Getting There As Far As I Know They Have Their Own Division To To Finish This Concern To Solve Concern I Mean Like Okay Last two Questions Ini Menarik Gue Tanya Sama Semua Teman-teman Yang ngobrol Di Golden Hour Imajinasi Lo Apa Untuk Indonesia Bebas Lo Mau Ngapain Lo Mau How You Picture Our Nation Like Dalam Waktu Tertentu Let's Say Twenty Jauh Fifteen Twenty Years Fifteen Berarti 2025 Abis Pemilu Ya Langsung Dukanya Oke Mau nyalek Ya Lu Nyalek Langsung Cara Bercanda Pertanyaan Imajinasi Kalau Aku Ngebayangin 2025 Itu Kan Berarti 75 Juta Pemuda Indonesia Sudah Makin Produktif Harapanku Yang Kubayangin Mirip Dengan Cita-cita Bersama Indonesia Bahwa Bonus Demografi Itu Ada Nyata Dan Itu Bisa Kelihatan Justru Di Tahun 2025 15 Tahun Yang Kedatang Kenapa Karena Generasi Millenial Yang Saat Ini Mungkin Masih Mengembangkan Diri Dia Juga Mulai Bermunculan Menjadi Pemimpin Itu Makin Banyak Lagi Kesempatan Untuk Memimpin Di Berbagai Sektor Berbagai Lini Jadi Entah Itu Pemerintah Pemimpin Di Korporat Atau Pemimpin Lainnya Makin Banyak Dan Artinya Makin Menunjukkan Menjadi Bukti Supaya Indonesia Benar-benar Punya Tingkat Perekonomian Lima Besar Ini kan Yang diprediksi Oleh Beberapa Konsultan Termasuk Pwc Atau McKinsey Dan Lain-lain Ini Yang Justru Aku Punya Merasa Optimis Ada Optimisme Dalam Ribadiku Sendiri Nice Bahwa Yang Malah Aku tuh Mikirnya Kekuatan Digital Di Indonesia Lima Tahun Yang akan Datang Itu Makin Besar Makin Masih Kekuatan Digital Ini Dari Macem-macem Aspeknya Startup Pendidikan Kesehatan Ekonomi Bahkan Lingkungan Ketika Kita Mengumumkan Carbon Emission Report How to Calculate The Carbon Itself Digitalisasi Juga Masuk Kesitu Ini Mantohnya Kayak Di Gojek Baru Aja Ini Aku Juga Baru Baca Dan Aku Lihat Sendiri Di Apps Gojek Mereka Udah Mulai Bikin Gojek Greener Atau Go Greener Go Greeners Jadi Ketika Kita Nanti Masuk Di Go Greeners Nanti Ada Pertanyaan Setiap Hari Anda Naik Kendaraan Itu Berapa Kilometer Terus Dikalkulasi Oh Kalau Sekian Kilometer Berarti Anda Harus Menanam Satu Pohon Dua Pohon Dan Nanti Kita Harus Donasi Kalau Mau Donasi Pohon Keren Dan Ditanamnya Di Untuk Sementara Kalau Di Jakarta Di Daerah Pantai Indah Kapuk Di Hutan Mangruk Dan Ini Akan Mulai Realisasi Sampai Desember Desember Ini Bakal Terealisasi Sebagai Kontribusi Kita Bayar Emisi Tadi Ini Sudah Bojek Nah Ini Yang Aku Maka Tadi Aku Ngerasa Optimis Oh Sekarang Aja Sudah Ada Teknologi Digital Berhubungan Dengan Isu Lingkungan Nantinya Aku Juga Percaya Banget Isu Gender Isu Sosial Lain Itu Juga Makin Beriringan Juga Dengan Kemajuan Teknologi Digital Makanya Tadi Aku Belang Pasti Harapannya Besarnya Itu Indonesia Bisa Lebih Kuat Secara Digital Aku Setuju Karena Tadi Pagi Kita Kita Sempat Ngobrol Sama Prof Virol Kita Lagi Bikin Beliau Lagi Merancang 6G Gila Keren Banget 6G Like 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 He Is The Brain Of 4G And 5G Dan Banyak Orang Yang Gatau Itu Yang Paten Orang Indonesia Grace Gila And He Is Doing His 6G Masterpiece Kalau Misalkan Jadi Katanya Dalam Waktu Beberapa Tahun Ini Dia Akan Paten Kan Ini Memang Part Of Indonesia Terus Tadi Ngobrol Sama Mas Bagas Dari Hibni Dia Mau Bikin Teknologi Drone Cargo Dimana Drone Cargo Ini Akan Punya Kapasitas Sekali Ngangkut Barang Itu Sekitar Berapa Tadi 4 ton Apa 5 ton Gitu Gue Lupa Jadi Luar Biasa It's not Just Drone But Then Mega Drone Yang Bisa Memang Memperbaiki Logistik Audara Begitu Jadi Gue Setuju Apa yang Tadi Lu Sampaikan Bahwa Dari Digital Power Ya Mudah Mudah We Are Part Of The Change Change Make Transformation It's Part Of The Big Transformation Gue Setuju Banget Last Question Gue Pengen Tahu Juga Terakhir Tiga Pesan Untuk The Golden Message For Our Young Generation Generasi Z Yang Sekarang Masih Sekolah Atau Mungkin Masih Berkuliah Yang Kedua Untuk Teman Sepantar Kita Sama Our Seniors Bebas Lo Mau Ngomong Apa Pesan Lo Bebas Lo Mau Ngomong Apa Sekarang Kita Mulai Dari Yang Muda Dulu Dari Yang Adik Adik Apa Pesan Terbaik What Is Your Golden Message Gue Masih Punya Pesan Yang Sama Dengan Waktu Gue Ngasih Opening Buat Rumah Millenials Yang Bikin Dan 3B Ini Gak Akan Ditekang Waktu Tidak Batas Ruang Tempat Siapapun Bisa Termasuk Ini Pesan Buat Siapapun Buat Generasi Siapapun Dan Gue ada Lagunya Ini bro Boleh Ayo 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 Siapa Tau Ada Yang Nyangkut Siapa Tau Ada Yang Nyangkut Nanti Ayo Kita Dengerin Berlangsung Setiap Waktu Tak Cukup Disitu Bergerak Dan Bersatu Jadilah Pemimpin Baru Berbagi Rasa Anganmu Tak perlu Kau Ragu Bergerak Dan Bersatu Jadilah Pemimpin Baru Ayo Bikin Ini Udah 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 Tadi Aransemen Oke Aransemen Adanya Asik Dan Liriknya Juga Udah 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 Direkod Belum Kalau Yang Profesional Belum Tapi Aransemen Adik Gue Nah Yaudah Duet lah Kita duet lah Duet lah Oh duet Iya Kita tuh Belum ada Jingle Untuk Njemangatin Teman-teman Muda Kalau Mau Kita Garak Bareng Adik Lu Christian Jadiin Jadiin Asik Udah Ada Lagunya Gue Emang adik gue Udah Bikin Tapi Kita Bikin Barulah Nih Lo Di rumah Sana Lagi Membangun rumah Masa Depan Apa Berisik Banget Masih Tektok Tektok Biasa Oh kemana Ini Kemana Pindah Kemana Lebih Deket LSPR Oh Iya Kemana Dari Sudirman Park Cuman 5 menit Apa Apa Apartemen Ini apartemen Enggak Rumah Rumah Dimana 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 Ya Jangan Oh Iya Yaudah Nanti 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 Aja Iya Jangan Disebarin Lupa Macem Kita Lagi Ngobrol Di Whatsapp Aja Nanti Kalau Gue Dikirimin Bingkisan Macem-macem Ada Orang Masuk Bimu Gue Wah Biasa Gara Banget Lu Teman-teman Mohon maaf Saya sama Grace Emang Begitu I respect Her As a Friend And I'm Proud of I'm Proud of You Grace Terus Maju And finish Finish Your PhD Sampai Sampai Selesai Karena Perjuangan Tinggal Sedikit lagi Selesai Oke Thank you Banget Udah Mau diajak Ngobrol Tetap Your Parents Your Brother As well And For sure Keep in touch Sama-sama Salam Baik Dari Vita Oke Bye Grace Take care Bye Bye